Karyawan Arief G. Tring yuk di Afriansyah warga perubahan Bukit Indah Rafflesia, Kelurahan, Pekan Sabtu, Kota Bengkulu Sada sebuah menjadi karuban pencurian Sepeda motor nombor polisi BD Park 771 ID miliknya hilang di tempat pencuri saat karuban sedang tidur Sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah tepat depan kamar tidurnya Diketahui aksi pencuri itu setelah karuban ingin pergi mengantar anaknya sekolah Dijeritakan karuban di kediamannya selama dirinya tinggal di perubahan tersebut sejak 5 tahun lalu Dirinya memarkirkan sepeda motor di teras rumah dengan kunci tambahan Dan berpada kejadian tersebut dirinya memang lupa merantai dan mengebok sepeda motornya Ditambahkan karuban sepeda motor yang digalsap pencuri tersebut masih dalam keadaan kredit dan masih tersisa 3 bulan lagi Dengan raksuran perbulannya Rp 1.300.000 Berawal kan mengambut tidur terakhir tidur jam 1 malam Pas terbangun jam setengah 6, 22, kendaraan yang disini terparkir lagi tidak ada lagi Berarti kita mengetahuinya itu karena kita bangun Bangun ya, naik aktivitas pagi Itu memang kita biasa markir disini? Ya selama ini ya 5 tahun ini disini lah motor Oh 5 tahun selama ini kita markir disini lah? Di terasnya lah bang ya? Di terasnya, di depannya Itu masih kredit bang motor? Masih, itu 3 bulan lagi selesai Akibat kejadian tersebut, karuban mengalami kerugian sebesar Rp 12 juta dan melapor ke polisi Adriel Popor Yusuf, RBTV, Pelaporkan Terima kasih telah menonton!